di 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah responden 800 orang yang dipilih dengan metode multi-stage random sampling serta memiliki margin of error sebesar kurang lebih 3,46%. Berdasarkan pertanyaan tertutup terhadap 3 nama calon gubernur, Jarod Saiful Hidayat memperoleh dukungan sebesar 27,8%. Bersaing ketat dengan Edy Rahmayadi yang memperoleh dukungan 27,4%. Kemudian JR Saragi sebesar 9,4%. Sedangkan pemilih yang menyatakan tidak akan memilih atau rahasia belum memutuskan tidak tahu dan tidak menjawab jumlahnya paling besar yaitu 35,4%. Dan berdasarkan pertanyaan tertutup terhadap 3 nama calon wakil gubernur, Sihar Sitorus memperoleh dukungan sebanyak 19,1%. Selisih tipis dengan Musa Rajeksha yang memperoleh dukungan 18,4%. Kemudian disusul Ancuselian sebesar 5,3%. Sedangkan pemilih yang menyatakan tidak akan memilih rahasia belum memutuskan tidak tahu dan tidak menjawab jumlahnya mencapai 57,2%. Dari simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Pasangan Jarot dan Sihar memperoleh dukungan sebesar 26%, bersaing ketat dengan pasangan Edy Rahmayadi, Musa Rajeksha dengan dukungan 25,8%. Lalu pasangan Jarot dan Ancuselian sebesar 8,4%. Dan pemilih yang menyatakan tidak akan memilih rahasia belum memutuskan tidak tahu serta tidak menjawab sebesar 39,8%. Alasan yang banyak diungkap publik dalam memilih calon gubernur adalah jujur dan tidak korupsi sebesar 12,8%. Disusul tegas sebesar 12,6%. Kemudian berpengalaman sebesar 11,4%. Merakyat 8,9%. Dan berwibawa sebesar.